Parah man ini Enak banget cuy Hey guys It's me Gelenor Derwin Welcome back to another video Dan ini adalah video mukbang pertama aku Karena kalian banyak yang request juga Aku buat video mukbang Ini adalah video mukbang pertama Nah hari ini aku bakal Mukbang nasi gila Ini ada nasinya Ini ada nasi juga Nah nasi gila ini Ini adalah bagian dari fundraising non-profitnya Permia Seattle Jadi seminggu yang lalu mereka buka pre-order Dan aku pesen 2 Video ini bukan mukbang biasa Karena ini aku mukbangnya di Amerika Makanannya makanan Indonesia gitu Lalu buat kalian yang gak tau Permia Seattle itu apa Lalu ini makanan dari mana Makanan Indonesia kok bisa dapat makanan Indonesia Beberapa bulan yang lalu aku pernah review Mie ayam itu yang jual Permia Seattle juga Jadi kalian coba cek aja disini Klik linknya oke Di video itu aku jelasin semua dari Permia Seattle itu apa Mereka ngapain Acaranya ngapain aja Organisasi apa Pokoknya kalian nonton dulu itu Kalau misalnya kalian belum nonton Baru kalian lanjut nonton ini Oke jadi sebelum aku buka Aku pengen kasih liat dulu ke kalian Ini dapat apa aja Ya disini ada tulisan Thank you for your order Ada nama aku Ya kan Ini dua-duanya Leonardo Edwin ya Terus Don't forget to tag at Permia Seattle Nah ini kotaknya lucu banget Kayak es krim gitu ya Nah selain dapat ini Aku juga dapat Kerupuk dan teh botol Tadaaa Jadi ini ada kerupuk Kerupuknya kerupuk Indonesia ini Serius Dan ada teh botol juga Yeay Jadi aku langsung buka aja Ini kayak gimana oke Dan ini Karena buatnya kemaren Jadi ini dingin Dan aku harus microwave Tapi sebelum microwave Aku pengen kasih ke kalian dulu gimana Woh Gila ini sambal baladonya cuy Woh Gila 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 Ini tuh bisa diangkat Ini keren banget bungkusannya Serius Oh dan dibawahnya itu nasi guys Nasi putih doang Oke 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 Jadi aku langsung panasin ini aja Oke be right back Oke I'm back Dan ini udah panas semuanya Ini nasinya gak sebanyak yang aku kira Ini dikit banget sih Satu mangkok doang Dan ini tuh bagian dari nasi gilanya Ada telur balado Terus ada keliatan kayak teri Atau tempe kecil gitu gak tau ya Tapi keliatannya ayam sih Ada sosis juga Ini ada sambal Tapi karena sambalnya dikit banget Dan kali ini gak ada level pedesnya Jadi aku tambahin cabai rawit Langsung makan aja ya Selamat makan guys First try First try First try Oke jadi ini semua ayam Ini ayam sama sosis Kalian liat Ayam sama sosis Butet Ini enak banget Serius Enak banget Enak banget Gila Ini Indonesian banget Rasanya Gila Tempat cabai rawit Lalu guys Ada kerupuknya juga Wah Ini enak banget Serius Ini kayaknya kerupuk udang ya Kecil-kecil gitu Tapi Enak banget Di Amerika cari dimana kayak ginian mah Gak bisa ketemu Ini yang masak Jago banget Serius Sekarang kita cobain telur baladonya ya Ini ada sambalnya Oke Oke Ini telurnya Ini kayak telur nasi badang gitu Baladonya Jadi harusnya enak Coba ya Terus ini enak banget men Parah men ini Enak banget cuy Parah 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 Cuman guys Masalahnya adalah Nasinya terlalu dikit Ya udah guys Aku makan dulu ya Timelapse aja Dadaa Habis Habis cuy Gokil Ini lihat habis Aku makan 7 cabai rawit Gila enak banget cuy Ini aku ada sisa kerupuk Aku harus hemat-hemat Aku bakal simpan kerupuknya Jadi aku sekarang bakal minum 1 teh botol juga Satunya lagi aku simpan Ini enak banget ya guys Cuman aku rasa kalau misalnya makan kebanyakan Agak-agak enak di bagian akhirnya Karena ayamnya itu agak-agak manis gitu Tapi telur baladonya Wah enak banget itu betul-betul persis yang di nasi padam Enak banget serius ini Oh ya by the way aku ini kan salah satu permiss officer juga Nah kemarin itu aku ada bantu Aku bagian yang nyuir ayam Jadi ini itu 250 porsi Itu buat disebar ke seluruh anak-anak Indonesia Yang ada di daerah Seattle sini Edmond Shoreline UW, Bellevue, dan lain-lain Dan ya aku sendiri pesen 2 Ini tuh betul-betul enak banget Dan aku lupa bilang harganya Ini tuh 1, 11 dolar Aku bayar sendiri Karena bukan berarti kalau misalnya aku permiss officer Aku dapat gratis Enggak Dan ya aku sekarang lumayan kenyang Kalau misalnya bisa di improve Aku bakal mungkin kurangin ayamnya Kurangin kemanisan di ayamnya Dan tambah sambal baladonya Karena itu yang buat enak sih menurut aku Gitu sih Anyways ini betul-betul Indonesian banget Aku puas 11 dolar itu worth it banget Kalau misalnya makan kayak gini Di restoran aja Kebanyakan di atas 11 dolar pun gak seenak Ini gitu Jadi ini betul-betul Wah parah dah Pokoknya Ya kayaknya segitu aja video kali ini Kedepannya kalau misalnya permiss ada jual makanan lagi Aku bakal buat ngubah lagi Oke Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Kalian boleh tolong aku Bantu aku dengan cara share video ini Ke teman-teman kalian Keluarga kalian Ke siapapun Kalau misalnya ada saran atau kritik Komen aja di bawah As always Thank you guys for watching Bye Sampai jumpa